Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi terus memburu barang bukti berupa berkas dan juga dokumen PT John Lynn Baratama. Barang bukti terkait kasus dugaan suap pajak di Kalimantan Selatan itu diduga dibawa kabur dengan sebuah truk. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK terus melakukan upaya pengejaran barang bukti berupa berkas dan juga dokumen dari PT John Lynn Baratama. Firly menjelaskan saat ini KPK tengah meminta keterangan sejumlah saksi sebagai tambahan bukti lain. Sebelumnya sejumlah dokumen di PT John Lynn Baratama di Kalimantan Selatan diduga dibawa kabur dengan menggunakan sebuah truk. PT John Lynn Baratama diduga terkait dengan penyidikan yang tengah dilakukan KPK dalam kasus korupsi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPK tetap melakukan pencarian terhadap barang bukti. KPK tetap bekerja melakukan pengumpulan keterangan transaksi. Sehingga dengan bukti tersebut maka akan muncul terangnya suatu perkara pidana dan kita menemukan tersangkanya. Yang kedua, tentu tersangka pelaku korupsi itu tidak hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi ada juga kejahatan-kejahatan lain berupa suap penyua, pemerasan, tindak-pindahan lain. Termasuk juga para pihak yang melakukan merintangi, menghalangi, menggagalkan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan tindak korupsi. Itu pasti kita tangani, oke? Sementara itu Indonesia Corruption Watch atau ICW menganggap adanya kebocoran informasi rencana penggeledahan dugaan suap kasus pajak dianggap tak terlepas dari adanya revisi Undang-Undang KPK. Sebelum Undang-Undang direvisi, penggeledahan tak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. ICW juga meminta KPK mengusut siapa pihak yang membocorkan informasi penggeledahan yang akan dilakukan KPK. Penggeledahan ini merupakan dampak buruk dari revisi Undang-Undang KPK. Sebagaimana dipahami bersama bahwa Undang-Undang KPK baru mensyaratkan izin dari Dewan Pengawas tak kala ingin melakukan tindakan penggeledahan. Sederhananya, jika KPK ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang-barang itu dipindahkan ke gedung B, maka KPK tidak bisa langsung menggeledah gedung B karena harus meminta izin terlebih dahulu melewati proses administrasi di Dewan Pengawas. Hal itulah yang memperlambat proses penindakan KPK yang berimplikasi pada kejadian beberapa waktu yang lalu. Terima kasih.